Kak, 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 ada yang belum subscribe nih, kak Siapa, dek, yang belum subscribe? Itu tuh, cuma nonton-nonton aja Tapi nggak mau di-subscribe Yaudah, dek, nggak apa-apa Nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita Oh, gitu ya, kak, yaudahlah Wow, aku bahagia banget Karena sekarang udah libur Dan sebentar lagi, lebaran tiba Aku mau suruh beli baju lebaran tiga sama ibu Semoga aja nanti bajuku keren-keren Aku seneng banget beli baju yang banyak Oh ya, orang si Pandu sama si Helter udah beli baju lebaran apa belum ya? Kayaknya sih belum Kalau aku mah bentar lagi udah beli Keren Kalau si Bot, kayaknya si Bot nggak bisa beli baju lebaran deh Karena kan dia naya tim piatu, jadi dia nggak ada duit Nggak mungkin dia bisa beli baju lebaran Hmm, kasihan juga ya Untung aku masih punya orang tua Bisa beli baju yang mahal-mahal Keren nggak tuh? Mahal dong Aku udah beli baju lebaran Terus, aku pengen jalan-jalan lebaran ini kemana ya? Oh, aku jalan-jalan aja ke tempat wisata yang paling keren Dan nanti aku bawa cewekku ke situ Pasti cewekku senang Wih, keren sih Hmm, kalau Helter, dia punya cewek nggak ya? Kayaknya nggak mungkin lah Helter punya cewek Dia aja takut sama cewek Gimana kalau punya cewek? Hoto kabur, dah lah Kayak bukan laki-laki si Helter Termasa sama cewek aja takut Aku dong, semua cewekku rayu Ya kan? Siapa tahu dapat kalau kita rayu Ya dah lah Keren pokoknya dah Ya Allah Sebentar lagi udah lebaran Tapi aku nggak punya juga baju lebaran Dari kecil sampai sekarang Aku nggak bisa beli baju lebaran Karena aku nggak ada orang tua Coba kalau aku ada orang tua Pasti ada baju lebaran Tapi nggak apa-apalah Aku cuma bisa bersabar Tapi hatiku merasa kecewa Karena aku pengen banget pakai baju baru Tapi ya mau gimana Nggak ada yang beli Lagian aku nggak ada duit Nggak ada kerja Yaudah lah Lebih baik aku tidur aja Daripada aku memikirkan baju lebaran Emang aku nggak bisa beli Walaupun apapun yang terjadi Aku emang nggak bisa beli baju lebaran Aku sedih banget Kapan aku bisa beli baju lebaran Dari kecil sampai sekarang Aku nggak pernah tahu Gimana bentuk baju lebaran Apa sekarang aku pergi merantau aja Agar nanti aku punya pekerjaan Dan agar nanti aku punya uang Tapi nggak usah lah Aku masih pengen tinggal di sini Karena inilah rumah satu-satunya Peninggalan orangtuaku Jadi aku nggak bisa meninggalkan rumah ini sendiri Takunya Nanti rusak Yaudah lah Aku nggak tahu Aku harus kemana Aku harus kemana Aku harus minta sama siapa Baju lebaran Aduh sedih banget Aku Temen-temanku semua Pasti udah membelinya Aku merasa sedih Ya Allah Mudah-mudahan ada Keajaiban Darimu Agar aku bisa punya baju baru Karena aku nggak pernah pakai baju baru Assalamualaikum Bot Assalamualaikum Hei bot Assalamualaikum Iya Waalaikumsalam Ada apa Tasha Hei Kamu kenapa nangis bot Oh Aku tahu Pasti kamu sedih ya Karena Lebaran kan sebentar lagi Kamu tuh nggak punya baju lebaran Makanya kamu sedih Apa benar itu Iya Tasha Aku sedih Karena aku nggak punya baju lebaran Aku nggak pernah tahu Bentuk baju lebaran itu gimana Nah Makanya Kamu tuh kerja Biar kamu ada duit Nanti kalau kamu ada duit Kamu bisa beli tuh baju lebaran Hei Cemen banget Jatuh aja nangis loh Assalamualaikum Assalamualaikum Bot Assalamualaikum Ayo keluar dulu Aku mau ngomong Waalaikumsalam Helter Ada apa Helter Loh kok kamu nangis sih Kamu kenapa nangis Apakah Tasha ngebully kamu Enggak Helter Terus kamu kenapa nangis Kalau Tasha ngebully kamu Ada apa Kalau ada masalah Cerita sama aku Kenapa Bot Enggak Helter Enggak ada apa Aku menangis Karena aku kangen Sama rancu aku Udah Kamu nggak perlu menangis Ngapain menangis sih Sebentar lagi kan lebaran Kita harus senang Dan gembira Menyebut lebaran tiba nanti Udah Jangan nangis lagi Hei Helter Ya wajar lah Dia nangis Halo teman-teman Woi Aku datang Hei Kamu kenapa Bot Matamu kok merah Pandu Si Botnya nggak apa-apa kok Dia cuma ingat orang tuanya Makanya dia sedih Oh gitu Oh iya Bot Kamu udah beli baju lebaran Atau belum Belum Pandu Aku nggak ada duit Beli baju lebaran Nah Kalau kamu belum beli baju lebaran Nih Ambil jaket Kukasih untukmu Tapi Jaket bekas kupake Kamu pake aja ya Untuk ganti baju lebaran Lagian kan Kamu nggak punya baju lebaran Gimana baiknya aku Kukasih baju lebaran untukmu Walaupun baju second sih Hei Hei Bot Kamu tuh bersyukur Udah dikasih tuh jaket sama si Pandu Hei makasihnya malah nggak ada Gimana sih Bot Udah Tasha Kalau ngomong yang sopan lah Jangan gitu Kan kasihan juga Kita nggak boleh ngebully anak yatim piatu Ntar kita dapat siksa neraka loh Hei Bot Bilang makasih lah Aku kan udah kasih jaket untukmu Ya orang miskin itu Mana tahu terima kasih Pandu Makanya nggak usah kasih Ngapain kasih ke dia Mending buang ketong sampah Hei Hei Maaf Dari tadi aku mau bilang terima kasih sama kamu Pandu Tapi kalian nggak berhenti-henti ngomong Jadi aku diam aja dulu Sekarang aku minta terima kasih sama kamu Pandu Karena kamu udah kasih jaket untuk aku Terima kasih banyak Pandu Aku nggak bisa membalas kebaikanmu Ya jelas lah Kamu tuh nggak bisa balas kebaikannya si Pandu Hei Hei Udah lah aku pergi aja dah Mau beli baju lebaran Mau pamer Teman Kamu sabar aja ya Apa yang dikatakan sama si Tasha itu Nggak usah kamu masukkan ke dalam hati Ya Kita harus bersabar hidup-hidupnya ini Iya Elton Yaudah Sekarang aku pamit pergi dulu ya Aku juga mau beli baju lebaran Ntar kalau ada lebih Aku akan kasih kamu kok Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Elton Makasih Elton Pandu Sekali lagi makasih ya Atas jaketnya Aku akan simpan jaket ini baik-baik Makasih ya Pandu Yoi Sama-sama Gimana baiknya aku Nggak ada orang sebaik aku Dah aku pergi Salam-salam Iya Pandu Makasih Pandu Alhamdulillah Sekarang aku udah punya jaket ini Dikasih sama Pandu Aku simpan dulu dengan baik Makasih Pandu Sekarang aku udah punya jaket Tapi jaket ini nggak bisa untuk lebaran Aku benar-benar ingin baju lebaran Bila aku simpan baik-baik Ya Allah Gimana caranya agar aku ada baju lebaran Biar aku merarakan baju baru Ibu Ayah Tolong aku Aku pengen banget baju lebaran Aku cari di mana Dan aku kerja apa Agar aku ada duit Bisa beli baju lebaran Ibu Ibu Ayah Aku pengen banget jual lebaran Mengapa Mengapa nasibku Bagini yang aku rasa Dan mengapa dia pergi Menghilang tak kemana Bersuju syukurku Hanya padamu ya Rabbi Tunjukkanlah Jalan lurusmu Ya Allah Apa yang harus ku lakukan Aku benci hidup ini Aku benci Astagfirullahaladzim Kok Tiba-tiba Bajuku berubah Ternyata Aku punya kekuatan super Aku harus kasih tau temanku Eldar Eldar sini dulu Eldar Eldar Cepatan sini Eldar Ayo cepatan sini Eldar Iya Beb Iya Kenapa Wih Baju kamu keren banget Kamu beli di mana tuh baju Dan kamu dapat dari mana Wih Bajumu keren banget loh Beb Aku gak tau Eldar Tiba-tiba Aku teriak Rupanya bajuku berubah Tiba-tiba Aku gak tau Kenapa Mungkin Aku punya kekuatan super Loh Kok baju si Bot Keren banget Itu pasti baju mahal Dapat dari mana loh Hei Bot Kamu dapat dari mana tuh baju Itu keren banget loh Itu baju mahal Wih Kamu dapat dari mana Nyuri ya Aku dapat dari sini Ya Inilah Aku Punya kekuatan super Dan bajuku bisa berubah-berubah Tiba-tiba Aku gak tau kenapa Tadi aku berdiri disana Dan aku menangis Dan aku teriak Tiba-tiba Baju ku keganti sendiri Ayo Beb Coba lagi Aku mau lihat Wow Kok bisa Beb Wih kok bisa Ajarin aku dong Tolong ajarin aku Kamu dapat kekuatan itu dari mana Wih D Keren banget Love you love you Aku dapat dari sini Helter Kamu kesini dulu Helter Oh disini kah rupanya Caranya gimana Hei caranya gimana teman Coba kamu teriak Siapa tau kamu juga punya kekuatan super Coba Helter Kamu tes dulu Yaudah ya Sabar aku tes dulu Bismillahirrahmanirrahim Caranya gimana ya 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 Iya benar 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 Sekarang baju gue udah berubah Yeh Aku juga punya kekuatan super loh Wow Hebat banget Aku juga mau dong Hei aku maulah Aku berdiri disini Lalu aku teriak ya Ya Hih Kok gak berubah sih Aku males banget dah Caranya gimana Kok gak bisa berubah Aduh Aku males banget dah Udah lah aku pulang aja Tasha Tasha Hei Beb Helter Caranya gimana Aku juga mau Kamu coba teriak aja Ya Berubah Kok gak bisa sih Kalian nipu-nipu ya Kenapa aku gak bisa berubah Udah Males juga aku lama-lama Ayo dong ngajarin aku Ah Kalian mah jahat dah Aku pergi dah Pandu tunggu dulu Hei Pandu Kamu harus dengar aku Kita harus jadi orang sabar Pandu Pandu tunggu Dia malah kabur Tunggu dulu Pandu Pandu Duel ter gimana ini Si Pandu malah marah Tasha juga marah sama kita Udah teman Gak apa-apa Yang penting kita sekarang Udah punya kekuatan super Yuk kita tes lagi yuk Yaudah Ayolah Yaaaa Alhamdulillah Sekarang kita berubah lagi Aku bener-bener benci Sama si Helter Gimana caranya mereka punya kekuatan super Aku padahal juga pengen punya kekuatan super Biar bajuku bisa rubah apa yang aku inginkan Gimana caranya coba ya Apa kita harus jadi orang baik Wah gak mungkin dah Kekuatan super gak mesti kita harus baik Aduh gimana Aku harus tanya sama siapa ya Oh iya Aku ke rumah si Helter aja dulu Aku mau tanya sama dia Karena aku juga pengen punya kekuatan super Gimana coba Kok bisa ya Si Bot si Helter punya kekuatan Aku kok gak bisa Si Tasha juga gak bisa Apa salah aku coba Padahal aku kena orang baik Dan aku juga bantu si Bot Kasih jaket ke dia Aku ke rumah Tasha dulu Mau tanya sama si Tasha Mungkin si Tasha tau Kok bisa berubah-berubah Enak kalau punya kekuatan super Tasha 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 Woi keluar dulu Tasha Cepat Apa sih Pandu Sibuk banget sih Kamu tau gak Orang si Helter punya kekuatan super Tapi kenapa kita gak punya kekuatan super Disitu aku merasa benci sama mereka Kenapa bisa coba Nah justru aku kesini Mau kasih tau kamu Kita harus tanya sama si Helter Mungkin nanti rahasianya dikasih tau sama si Helter Nah itu ide yang bagus Yaudah Yaudah yuk Sekarang kita ke rumah Helter Kita tanya sama dia Mungkin dia tau Ayo cepat Kita harus ke rumah Helter sekarang Ayo cepat Helter Helter Assalamualaikum Helter Helter Assalamualaikum Helter Gak enak ngobrol di luar Ayo cepat masuk Emangnya kalian kesini ada apa Gini Helter Kami datang kesini Mau tanya sama kamu Gimana caranya Agar kita dapat kekuatan super Kok kamu sama Sibor Bisa dapat kekuatan super Caranya gimana Kasih tau lah Rahasianya sama kami Kami juga pengen Punya kekuatan super Iya Helter Rahasianya apa Aku juga pengen banget loh Apalagi nanti Kalau aku punya kekuatan super Aku bisa pamir ke orang-orang Ayolah Helter Kasih tau caranya Aku mohon Helter Ya kalau caranya itu Gampang banget Kita harus bersabar Harus patuh kepada orang tua kita Yang jelas disini Kita harus jadi anak yang baik Anak yang sabar Kalau kalian bisa memiliki itu Kalian pasti bakal punya kekuatan super Pokoknya kalian belajar dulu lah Agar kalian gak ngebully orang Agar kalian bisa bersabar Baik pada semua orang Itu kalian harus belajar Ya Nah Kalau kalian bisa menguasai semua itu Baru kalian bakal punya kekuatan super Gitu loh Oh jadi gitu Helter Jadi orang-orang tertentu aja Yang punya kekuatan super Ah capek juga kalau begitu Aku Udah lah aku akan belajar jadi anak yang baik Agar aku juga punya kekuatan super Ya belajar dari sekarang akulah Nah gitu Mulai sekarang kalian harus belajar jadi anak yang baik dan sabar Oke Kalau kalian bisa menguasai itu Kalian bakal punya kekuatan super Oke lah kalau begitu Pandu Pokoknya mulai sekarang kita belajar jadi anak yang baik Anak yang sabar ya Supaya kita punya kekuatan super Bentar lagi aku pulang mau bantuin orangtuaku Agar aku jadi anak yang baik dan berbakti kepada orangtua Bentar lama-lama aku punya kekuatan super Ya udah Helter Makasih banyak ya Kamu udah kasih tau kami Kami sekarang akan belajar jadi anak yang baik Udah ya Kami pamit dulu Assalamualaikum Helter Waalaikumsalam Semoga kalian cepat jadi anak yang baik ya Terima kasih Terima kasih.